What's up basketball fans, balik lagi bersama Guru Kipadilah Udah ada di vlog kedua sekarang Udah ada di keras konversinya Amartahang Tua bersama gue Coach Ai Head coachnya Amartahang Tua, Coach Ai Kalian pertama kali nih Jadi head coach di Liga Profesional Ini persiapannya gimana nih secara mental nih sebagai pelatih? Kalau secara mental mungkin memang sedikit agak berat Karena gue juga masih muda Mungkin paling muda kali ya Di usia gue yang paling muda Tapi sih gue berusaha ambil Keputusan ini, menerima tantangan ini Karena anak-anak juga support gue Pemain semua support Karena mereka pun ditanya kan Mau ada coach baru apa enggak Mereka semua support gue untuk naik gitu lah Jadi gue sangat menghargai mereka semua ya Sejauh ini sih kita kerja sama-sama anak-anak Oke banget sih Itu rasanya saat pemain-pemain ditanya Jawabnya seperti itu, di hati gimana? Kalau gue jujur sih Agak tersentuh juga ya Karena gue bareng-bareng sama mereka Bisa tusah 2017 hangtua lagi Daun-daunnya parah-parahnya Mereka semua tahu Kisah gue awal dari seperti apa Sampai akhirnya mereka bisa bilang seperti itu sih Buat gue satu hal yang gak bisa ditemuin di tempat lain sih Nah coach I Bagi belum tahu nih kan Mungkin penontonnya ada beberapa yang belum tahu Coach I itu sebelum di hangtua tuh dulu gimana ya? Gue sebelum di hangtua Emang gak banyak sebenernya Karena gue lebih banyak ngelatih di bawah Oh Ngelatih di bawah, berumur Hangtua Akademi juga ngelatih Tapi cuma sebatas itu aja sih Cuma dapet tawaran di 2017 Dari coach Bedu awal untuk bantu Untuk bantu handle pemain asing ya Gue oke Gue coba belajar lagi Disuruh sama coach Bedu juga Belajar edit video, belajar apa semuanya Gue coba pelajarin Akhirnya sih sampai saat ini sih Ya kuji Tuhan udah bisa semualah Ini kan kemarin mulai ngelatih dari free season ya? Dari Piala Raja kayaknya mulanya Setelah Piala Raja setelah ditinggal coach Bedu Nah ini tantangannya apa sih kalo jadi head coach tuh? Pasti kan beda dong Kalo dulu kan kalo jadi itu kan Mungkin lebih tantangannya ada di coach Bedu lah Kalo sekarang kan Tantangannya jadi head coach tuh apa coach? Ya tantangannya Pasti tanggung jawabnya lebih besar ya Karena sebagai head coach kan semua Pengambilan keputusan ada di tangan kita gitu Meskipun Advisor ataupun asisten memberikan input Tetep kita yang harus mengambil keputusan di lapangan kan? Di luar lapangan dan di lapangan kita yang ambil keputusan Beber situ aja sih Masalahnya sih cuma itu doang sih Tanggung jawabnya aja Kalo waktu ngelatih di Piala Presiden gitu Kaguk ga sih? Ya pertama kali jadi head coach gitu Di Piala Presiden jujur Game pertama justru malah gue yang agak gimana gitu Di game pertama tuh agak Kok gue ngerasa nervous dikit gitu ya Tapi gue berusaha mengatasi ini dan gue berusaha ga nganunjukin ke anak-anak sih Tapi lewat dari game satu kesininya makin menemuk ke temannya Nah, kan coach AI dibawah coach Budu 2 tahun ya? 1 tahun, 2 tahun 2 tahun Nah, pelajaran apa sih bisa di coach AI ambil dari coach Budu? Coach Budu tuh orangnya baik banget Dia baik sama anak-anak Dia bisa bangun hubungan dengan anak-anak Ga cuma di lapangan aja Di luar lapangan dia juga sangat intim dengan anak-anak Dia sering ngajak ngobrol Mungkin itu yang Mungkin ga semua pelatih punya kalian Karena kan kebanyakan pelatih Mungkin jaga jarak antar dia dan pemain ya Kalau coach Budu yang saya lihat sih Coach Budu cukup dekat dengan anak-anak Nanti nih kalau ketemu coach Budu misalkan Kan tapi di seri 1 atau seri 2 kan ga ada jadwalnya Tapi kalau di seri 3 atau seri 4 ketemu Gimana tuh? Ya, pastinya sih bakal seru Bakal seru banget Karena anak-anak juga punya Wagaimanapun juga punya keterikatan melatih sama coach Budu juga Sama coach Budu ya Mudah-mudahan Ya, kita bisa mempertunjukkan game yang seru lah Nah, kalau sekarang ini gue mau tanya tentang pemain nih Nah, untuk coach Ai sendiri Kalau kombinasi pemain asingnya sekarang gimana menurut coach Ai? Pemain asing kita sesuai harapan sih Semua dari planningnya memang Kita sudah rencanakan 3 orang ini Kebetulan ga ada halangan, ga ada rintangan dapet mereka bertiga Ya, plus minus masih ada Masih memang belum sempurna banget Tapi dari pertama kali scrimmage pertama Sampai mau berangkat, semua progresnya oke Oke, nah ini kalau harganya paling Mungkin pemain paling senior adalah Kelly Purwanto nih Kelly Purwanto Apa yang diharapkan sama coach Ai nih untuk perannya Kelly tahun ini di Amartahangtua? Kelly sih tetep sama ya Mungkin semua orang juga tau Kelly kelebihannya Dia bisa handle ritme, dia bisa handle tempo ya Dengan adanya Kelly Mudah-mudahan kejadian tahun lalu Dimana ketika kita udah leading Sama tim manapun ketika dikejar kan Anak-anak muda ga tau kapan harus cepat, kapan harus lambat Ya disitulah peran Kelly sangat dibutuhin disitu ya Mak Cahai sukses ya Ya, terima kasih Terima kasih banget Mak Cahai udah mau di Interm ya Terima kasih Aku disini dengan Like previous Cullen, did I say it right? Ya, you say it right So Your nickname is Q? Ya Q Cullen So, how's your transition to Indonesia? Cause I know Is this my first time right overseas? No, this is my second time overseas But first time in Indonesia I had to adjust to the weather man It's very hot out here Humid But besides that it's good It's good It was a good adjustment Did you experience the flood? Cause I saw the dorm was here Yeah, yeah, yeah So how was that experience? It was a little crazy man It was the first time I experienced a flood of that magnitude It flooded the house To where we had to get a boat to get out So, it was crazy So, what do you think about the team Amar Tahantua? Cause I know you've been here for a month now And you see the local players and everything What do you think about the team? I think we have a good team We're very young But we're very athletic In the local tournament they finished second So, I think our locals are very good I know that you had experience with Harlem Globetrotters Yeah So how was that experience? That was fun man It was great entertainment I mean, going out there just having fun You know, giving joy to the game You know, just playing What year was this? 2017 Okay, cause I know Jamario Moon Used to play for Harlem Globetrotters Yeah, yeah, he played for them a while back So you were the dunker, right? Yeah, yeah I was the dunker So, Indonesia So, have you tried any Indonesian food? I tried some of the noodles man, it's good He tried Indomie Yeah, yeah I heard Darnell love you He loves it He loves it He loves it But I like it So, before you play, do you have any pre-game routine? Um, I like to listen to a little music You know, get to focus Eat some candy Oh You know To get you hype? Yeah, yeah, yeah Give me a little extra boost But that's about it So, who are you listening to right now? Oh, Mick Mill Oh, Mick Mill? My favorite rapper Favorite rapper From Philadelphia? What's your favorite song? Dreams and Nightmares of course Oh yeah It's motivation man So, how about your chemistry with Darnell and Charles? It's good My chemistry with Charles is very great because we're from the same city Okay And we played with each other for a long time But me and Darnell clicked on well He's a hard worker So, you play with Charles before? Yeah, we're from the same city Okay, so it's like a... Like a Drew League over there? Yeah, yeah Like we open gym Open gym, okay Yeah, we just play with each other And I've been knowing them all my life basically Alright Thank you Good luck man Thank you man Hopefully we're gonna see you in the jump contest For sure Alright, I'm here with Darnell Martin, right? Yes Darnell, DJ So, you played in Japan before? Yes How was the experience man living in Japan in Tokyo? Tokyo is real nice Very fast pace A lot of people Train's crazy man Yeah Transportation is always crazy It's very busy all the time Tokyo is crazy I like it So, you've been around though You've been... This is how... Which year you played for professional? This year will be my fifth year Fifth year? Yeah So, you played in Japan? Thailand And Germany Okay, how was it in Thailand? Thailand was cool But summertime is a lot of like... Fans It's crazy in Thailand I like it It's nice The food are great though Yeah, yeah Food is really good So, now you're in Jakarta How do you adapt to the Indonesian life? I'm taking it on Well, I think I'm opening up to everything And understanding the culture more And like... You know, trying all the different food I like noodles Endome Everybody love Endome Man, that's my favorite But Coach tried to tell me not to eat too much But I love Endome Is it the fried one or is it the soup one? I tried both I don't know which one is better They both good Are you gonna bring it home? I'm gonna take some home from my family so they can try So, you live in LA Yes I saw you play in Drew League Yes So, who did you play against in Drew League? I played against... Any NBA player? Yeah, I played against Damar I played against James Harden I played against JaVale McGee Austin Day Austin Day used to be the star though in LA Yeah I played against a lot of guys It's a lot of guys that come in and out I played with... The guy... What's he played on? Sorry Stanimal Oh, Stanley Johnson Stanley Johnson We and him were on the same Baron Davis was my team coach Oh, so you played for Baron? I played for Baron my last season Wow, how is Baron Davis as a coach though? He's smart He's very smart I know he talks trash a lot Yeah, he's smart He makes you play hard So... Man, did you get a chance to... You get a chance to play against James Harden He's probably like one of the best players in the NBA right now Offensively, yeah, for sure So how was that experience though? Man, that... You can't guard him There's no way he can guard him, man He put in the work that he does It shows in the proof From what he's doing Like, he's really good Do you have any favorite NBA teams? Uh... Lakers right now LeBron James LeBron James Do you think they're gonna go all the way, man? With Anthony Davis? Yeah, hopefully If everybody stay healthy I believe they're gonna win the championship Do you think Kuzma gonna get traded? I don't know I don't know I think they... I think we probably missing like one shooter Like, get somebody that's a creation But... We're tough We're really tough So, last one What do you think about the... I know you've been practicing with the team for a month now What do you think about the local players too? I honestly think... We are very good We're trying to get an... Identity Which means like... We need to understand like... Cause we're so young And I'm one of the older guys Q's one of the older guys Like the young guys We go 100 miles per hour So sometimes we gotta like slow down About time management But we're very tough We're very... We're very tough I enjoy practicing And watching the guys learn And... I always help out Like when I see them doing something wrong And like... Me... From all the coaches that I've had I bring that with me here So I help them out a lot With like defense stuff And offensively Like I help them... Get open You know No one to score No one to do certain things So I... I think we're gonna be very good Ah, DJ I'm gonna let you go I think they need you Okay So good luck this season, bro Appreciate you, man Appreciate you, man Nah, belum lengkap nih Gua bikin vlog Di Amartahan gua Belong ada jago ada nih Amra Amwenas Bram? Halo Mbak Ruki Halo Mbak Ruki Halo Mbak Ruki Asalnya depan kamera kadang vlogger juga Gimana kan cedera? Update dulu lah Gimana nih anklenya kemarin? Ya puji Tuhan sih Angkelnya gak parah ya Kemarin pas pertama kali jatoh Atau sempet takut karena gak bisa digerakin Takutnya itu ada retak Tapi pas paginya dicek itu Mobile-nya itu udah enak banget Angkelnya Tinggal masih ada bengkaknya dikit Yang harus dikurangin Jadi... Kalo katanya sih itu Spray in grade 2 ya Jadi masih... Masih... Aman lah masih bisa Harus terapi terus dong Harus terapi terus Sudah bisa jalan Sudah bisa jinjit Cuma masih ada nyari-nyari sedikit Wah jadi kayak seri satu nih gimana nih? Seri satu kayaknya Semarang sorry banget Belum bisa hadir Jadi... Doain aja mudah suara berikutnya bisa hadir Nah ini sekarang nih Kita ngomongin Tentang vlog Oke 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 Ini... Ngevlog udah lumayan sering Iya 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 Belajar ngeditnya gimana nih? Belajar ngedit sih Di handphone ya Jadi ya... Belajar-belajar aja lah iseng-iseng gitu kan Karena udah gak ada kuliah lagi Jadi... Ya udah kalo... Iseng waktu ya... Handingnya di video aja gitu Awalnya kenapa sih pengen bikin vlog? Awalnya bikin vlog itu kenapa ya? Pertama dari yang tua juga sih Karena mau kayak bikin agency-agency gitu kan Dia bilang coba mulai vlog gitu Terus juga... Kemarin ada vegetarian Dari Royal Sport gitu sama bergreens Buat vlog-vlog gitu kan Jadi ya coba-coba aja lah Tantangan baru Asik Tapi enjoy gak? Enjoy juga Terus juga... Apa ya? Ada nervousnya Karena harus ngomong di depan kamera kayak gini Itu bener-bener... Aduh diliatin orang itu gimana yang malu banget gitu kan Cuman ya... Harus berani lah Sekarang ini biasa lho? Masih belum biasa sih Cuman kadang udah... Kalo rame ada yang kenal sih udah biasa Cuman kalo udah yang orang-orang gak kenal gitu Itu kadang ada yang masih malu gitu Eh gua juga gitu kok Gua masih malu kok Nih orang pengen bikin daily vlog Pengen jalan-jalan ke mall gitu Tapi kayaknya gua bawa kamera ke mall gitu Malu ya? Aku diliatin orang ya Bawa kamera aja kadang tuh Aduh ini orang fluk Iya makanya Dan sekarang vegetarian full time? Sudah berhenti sih Jadi sekarang makannya gimana? Makannya sih... Sekarang lanjut lagi masih makan daging Terus... Tapi sayurnya lebih banyak juga sih sekarang Jadi waktu itu kenapa sih pengen jadi vegetarian? Iya jadi waktu itu IBL nawarin Mau gak ada program vegetarian nih Kerja sama-sama bergreen sama Royal Sport gitu Nanti di provide dari makanan Dari latihannya Oh ya udah kenapa enggak kan? Pengen coba Ya memang sih hasilnya enak Jadi vegetarian tuh... Apa ya? Recoveringnya cepet Terus juga bangun pagi lebih seger gitu lah Cuman ya... Memang berat badan turun Itu jeleknya itu sih Karena kan... Ya gua udah kurus gitu kan Gak rasa tambah kurus lagi Jadi... Gak ada ototeter Iya untuk semantara ini sih Kayaknya lanjut lagi dulu Nah ini tadi kan gua ngobrol sama Coach AI Coach AI bilang Ini kayaknya pemain-pemain Suka nih sama dia Kira-kira apa sih yang suka pemain dari Coach AI? Dia lebih friendly sih Jadi... Apa yang kita mau itu lebih gampang Lebih mudah disampaikan ke dia gitu Terus juga... Ya memang gak semua yang kita mau di... Apa ya... Dijalanin sih Cuman setidaknya kan kita... Penyampaiannya tuh jadi lebih enak gitu Oke Penyampaian dia ke kita itu juga enak Jadi... Lebih santai gitu Nanti kalo seri... Kan ini seri satu, seri dua gak ketemu Lufri nih Iya Ntar kalo seri tiga tuh, seri keempat nih Ketemu Coach Bedu gimana nih? Pokoknya kalo skor langsung ngeliatin dia deh Iya Gitu Karena kan Abramoena sendiri juga punya sejarah Lumayan panjang ya Emang Coach Bedu Panjang Iya Dia sebagai mungkin salah satu... Orang yang berjasa juga untuk... Bener Karirnya... Abraham Muenas Jadi... Kira-kira gimana nih kesannya tentang Coach Bedu? Ya sedih lah pasti ya Cuman ya... Ini namanya hidup lah Orang datang dan pergi Cikgu ini Ya terus kita profesional juga kan Sama kerjaan kita Bersyukur aja sih Kita walaupun beda klub Cuman kita masih bisa silaturami Masih bisa ngobrol gitu kan Jadi ya... Ya udah kita jalanin aja Muenas Sukses Thank you Get well soon Semoga bisa bermain di seri 2 Kayaknya gue bakal dateng nanti pas di Bandung sih Oke siap Belum bisa dateng juga pas di Semarang Sibuk mursi nikahan soalnya Iya bener Dan juga ada kerjaan juga ABL Jadi ke Singapura dulu hari Minggu Tapi... Di Bandung gue harapkan gue bisa nonton lo Sukses ya Thank you Jangan lupa loh Subscribe loh Ke channelnya Abramoenas ya Jadi nonton vlognya Subscribe subscribe Keren nih Emangnya kebajiran juga Eh banjir kemana ini? Udah surut Udah surut tapi gila banget ya Gila banget ya Mungkin kalo gue keluar rumah mungkin semata gue kali Itu puset Kalo keluar pagar ya Pertama kali ngerasain Pertama kali Gak pernah seumur hidup baru Wah aduh Untung semuanya gak ada yang apa-apa ya Semua sehat-sehat semua Soga Thank you man ya Thank you Baraki Oke sip